Intro Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua Kembali lagi di cari.id, get your idea Kali ini kita akan membahas tentang Cara mengisi nama di piagam atau sertifikat secara otomatis Dan jangan khawatir juga karena ini Bisa untuk banyak piagam dan banyak sertifikat ya Artinya kita bisa menggunakan banyak nama Untuk mencetak setiap sertifikat yang ada Jadi kita gak perlu lagi tuh Ngisinya satu-satu, oke? Tapi selanjutnya kita bisa mengisi nama Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Jadi langsung aja Hal yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah Desain piagamnya Ya jadi ini aku dapet Desain piagam dari Google Lalu yang berikutnya adalah daftar nama Dan pastikan daftar nama itu ada di Excel ya Ya jadi disini aku ada sekitar 30-an nama Ya 36 nama yang nantinya Setiap nama ini akan dimasukkan ke dalam Desain piagamnya Nah selanjutnya Kita akan buka browser kita Bisa google chrome dan yang lainnya ya Oke lalu berikutnya kita ketikan sertifikat Maaf ini caps locknya hidup Yang penting terketik sertifikat ya Seperti ini Oke jadi kalian pilih website yang paling atas ini Kita klik Nah jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah Drop sertifikat template here Jadi pastikan Sertifikat kalian itu memiliki format PNG seperti panduan disini Support only PNG format Nah disini File desain piagam aku sudah berformat PNG Lalu kita langsung saja drop Ke website nya Nah jika sudah seperti ini Kita akan mendesain font yang akan ada di dalam sertifikat tersebut Cara kita klik bagian ini Lalu kita klik di tengah Dan otomatis dia akan tertera Text seperti ini ya Nah caranya untuk Membuat tulisan ini ada di tengah Kita klik Sebelah kiri ini Move Lalu kita tahan disini Kita klik Lalu kita arahkan ke tengah Tengah seperti ini Dan kita lepas Nah berikutnya Jika kalian ingin merubah text nya Kalian bisa pergi ke bagian sini ya Di sebelah kanan Ini tipe text nya Roboto Atau mungkin kalian ingin Menggantinya menjadi yang lain Misalkan apa ya Misalkan spektral Nah maka dia otomatis akan berubah text nya Atau mungkin kalian ingin menggunakan Jenis text yang tidak ada disini Kalian bisa menginsert Jenis text dengan cara Klik di bagian setting ini Lalu kalian Add font Nah jadi seperti itu Nah berikutnya Jika sudah seperti ini Sudah benar ya Artinya Ukuran font nya sudah Lalu kemudian Posisinya sudah benar Di kiri, di tengah, atau di kanan Dan juga warnanya Jika sudah selesai semua itu Lalu kita pilih bagian input Di atas ini ya Di atas ini di bagian kanan atas Lalu kita pilih manage input Nah disini kalian akan memasukkan Daftar nama yang tadi Caranya adalah Kita menuju ke excel terlebih dahulu Lalu kita Control A Lalu kita klik kanan Dan kita copy Lalu kita menuju ke website nya lagi Dan Kita klik yang paling atas Lalu kita Control V Nah otomatis semuanya Daftar nama yang tadi ada di excel Akan Tertempel di website ini Di bagian input nya Nah jika sudah seperti ini Kita klik save yang ada di pojok kanan bawah ini ya Nah jika sudah kita keluarkan saja Dan lalu kita kembali lagi ke menu general Dan kita klik generate certificate Oke disini kalian bisa memilih jenis format nya Ada jpg dan pdf Aku akan coba yang jpg dulu ya Oke jpg Lalu kita klik generate Nah hasilnya akan berupa certificate.zip seperti ini Kita coba lihat di folder Show in folder Ya file nya adalah Berbentuk zip seperti ini ya Nah cara membukanya Kita klik kanan Lalu kita extract files Lalu kita ok Dan semua file certificate nya Akan berbentuk folder seperti ini Coba kita buka Dan hasilnya Seperti ini Jadi setiap certificate nya Akan memiliki nama Dari masing-masing nama Yang ada Atau tertera Di dalam certificate nya Coba kita buka satu Ya Jadi sudah masuk ya namanya ya Dan ini berjumlah 36 tadi kan ya Lalu bagaimana jika pdf Kita akan coba juga Kita masuk ke website nya Lalu kita generate certificate lagi Dan kita pilih format yang pdf Lalu kita klik generate Oke kita show in folder Oke Sekarang kita extract dengan klik kanan Lalu extract file Dan kita klik ok Ya kita buka foldernya Dan hasilnya sama seperti jp kita Dia cuma berbeda format saja Oke jadi itu tadi adalah cara Mengisi nama di certificate Dengan sangat-sangat mudah dan otomatis Dan semoga bermanfaat Terima kasih